Cara mengetahui orang yang jahat ke tempat usaha kita Cara agar warung kita, usaha kita tidak dijahati oleh orang Siapkan daun bidara, tanah liat yang belum pernah diinjak oleh orang Lalu garam kasar, garam kasar siapkan sedikit saja Nah nanti tanah liat dimasukkan ke garam Dimasukkan ke garam biar tercampur ya, tercampur sama garam Terus nanti dibacakan doa Doa seribu hajat tujuh kali ya Doa seribu hajat tujuh kali dibacakan ke tanah liat ini dan garam ini Dibacakan tujuh kali Nah setelah itu, tanah liat ini dan garamnya sedikit ya Ambil sedikit, terus dibungkus pakai daun bidara Dibungkus daun bidara Ya tuh, dibungkus Dibungkus sampai tujuh-tujuhnya ya Jadi tanah liat itu tujuh butir Dibikin tujuh butir kecil-kecil Terus dibungkus sama daun bidara Tujuh-tujuhnya dibungkus sama daun bidara Nah setelah dibungkus ya Nanti setelah dibungkus tujuh-tujuhnya Terus dikuburkan Ambil empat ya Empat Empat itu dikuburkan di setiap sudut warung Atau tempat usaha Dan yang tiganya Dikuburkan di depan warung Di depan warung atau usaha Nah itu insyaallah Untuk pagar goib ya Untuk pagar goib Warung kita insyaallah terhindar Dari gangguan-gangguan sihir Nah jikalau ada orang yang jahat kepada warung kita Atau menyiramkan air penutup warung ya Air syariat gitu Untuk jahat Biar warung kita yang sepi Atau tanah kuburan Ada yang menyiram tanah kuburan Nah itu nanti akan terhalau Nanti orang itu Dia di depan terus Nanti di depan warung kita Jadi terkunci dia Kayak orang kebingungan Nah nanti ketahuan tuh Siapa yang jahat kepada warung kita Ini nanti tujuh-tujuhnya ini Ditaruh ya Empatnya taruh di pojok warung Di pojok-pojok warung Empat sudut Dan tiganya dikuburkan di depan warung ya Semoga bermanfaat Kurang lebih nyamun maaf Semoga ini menjadi barokah ya Untuk warung kita Ingat Tujuh-tujuh ini Dibacakan Doa seribu hajat Yang sudah saya ijajahkan Di video-video sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya